Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya Amin Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul My Secret Billionaire Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang sebuah petualangan seorang pria kaya raya Yang harus menyalani hidup sebagai orang sederhana dalam waktu 30 hari ke depan Dan sebenarnya apa alasan pria ini melakukan hal tersebut Serta membuka ia bertahan dalam keadaan hidup tanpa menggunakan sedikitpun harta yang dimilikinya Nah, bagaimana kealur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gokan ke videonya Film ini menceritakan tentang sebuah petualangan seorang pengusaha kaya raya yang bernama Pero Olivetti Pero sendiri merupakan pria berkebangsaan Italia yang telah berhasil meraih kesuksesannya setelah ia pindah ke negara Amerika Serikat Dan dengan apa yang dimilikinya saat ini, ia bisa melakukan apa saja Salah satunya berkencan dengan beberapa wanita cantik yang ia inginkan Cerita pun berlanjut di mana sekarang Pero tengah berada di dalam ruangan kerjanya bersama asisten terbaiknya bernama Lawrence Pero memerintahkan Lawrence untuk segera membeli saham dalam jumlah yang begitu besar Karena saat ini ia sedang bertarung untuk memperebutkan hak milik sebuah perusahaan dengan saingannya yang bernama Mr. Lumbar Setelah urusan pekerjaannya selesai, Pero pun bergabung bersama temannya ke sebuah pesta yang ia adakan sendiri Namun tak lama kemudian, ia menerima panggilan telepon dari ibunya Yang mengebarkan jika saat ini ayahnya sedang dalam keadaan sakit parah dan menunggu kedatangannya untuk segera pulang ke Italia Di dalam perjalanan pulang, Pero mengingat kembali masa lalunya dulu Pero merupakan anak tunggal yang begitu dekat dengan ayahnya Melihat kesuksesan yang telah Pero raih saat ini, sang ayah pun merasa bangga kepada dirinya Ia selalu berpesan agar Pero tetap rendah hati, mempunyai rasa hormat terhadap siapapun Beramal, tidak sombong, serta rajin menabung Karena menurutnya kesuksesan tanpa itu semua hanyalah kekosongan Singkat cerita, Pero pun telah tiba di rumah orang tuanya Setelah bertemu dengan ibunya terlebih dahulu Ia pun tak kuasa ketika melihat sang ayah yang sedang terbaring lemah tak berdaya di hadapannya Menurut dokter, sang ayah hanya akan bisa bertahan untuk beberapa jam ke depan saja Disini sang ayah ingin Pero bisa melaksanakan permintaan terakhir darinya Dimana Pero harus pergi sejauh mungkin, tanpa membawa uang, tanpa menggunakan nama aslinya Dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya Mendengar hal tersebut, Pero pun bingung dengan permintaan ayahnya ini Namun karena tak ingin mengecewakan di waktu-waktu terakhirnya Pero pun terpaksa menuruti dan berjanji akan melaksanakan permintaan dari ayahnya tersebut Sebenarnya bukan tanpa alasan juga Sang ayah hanya ingin Pero bisa mendapatkan seorang wanita yang tulus menerimanya di saat dirinya bukanlah siapa-siapa Singkat cerita, Pero pun sudah kembali berada di Amerika Serikat Pero memberitahu Lawrence jika dirinya harus pergi untuk 30 hari ke depan Ia percaya jika Lawrence mampu menggantikan posisinya di perusahaan selama ia pergi Pertama-tama, Pero pun bertukar identitas terlebih dahulu dengan supir pribadinya Lalu kemudian ia menaiki sebuah pesawat yang akan membawanya ke kota New York Disini ada seorang patua yang terlihat begitu arogan Beberapa kali ia mempermainkan si pramugari yang melayaninya Hingga membuat si pramugari tersebut meluapkan emosinya Begitu tiba Pero pun langsung mendatangi toko untuk mencari pekerjaan Namun karena belum adanya lowongan, Pero pun memilih masuk ke dalam sebuah bar untuk beristirahat sejenak Disini ia berkenalan dengan seorang gadis cantik yang bernama Laura Sementara Pero sendiri mengaku jika dirinya bernama Cloud Tapi belum lama mereka mengobrol, Laura menilai jika Pero hanyalah seorang laki-laki yang gak jelas Sehingga ia pun memilih untuk meninggalkannya begitu saja Lalu kemudian datang lagi seorang gadis yang bernama Pita Pita sama sekali tak memperdulikan latar belakang Pero sedikit pun Bahkan ia pun langsung mengajak Pero untuk menginap di rumahnya Dan disini ada teman Pita juga yang sedang tertidur pulas bernama Diana Pero pun dibuat gelagapan ketika si Pita berusaha mengajaknya untuk melakukan pencairan Dan dengan terpaksa Pero pun harus berbohong kalau dirinya adalah seorang homoseksual Sampai akhirnya mereka berdua pun memilih untuk tidur secara terpisah Namun Pero sendiri tak bisa tertidur begitu saja akibat suara dengkuran si Pita yang mengganggu telinganya Sehingga Pero pun mendatangi tempat dimana Diana tertidur Namun sialnya tiba-tiba Diana terbangun Tentu saja ia pun tampak sekali kebingungan ketika melihat pria asing di hadapannya Pero pun mencoba menjelaskan kepadanya Tapi pastinya Diana tak percaya begitu saja Ia pun langsung memanggil Pita Dan alhasil Pero pun harus rela diusir dari rumahnya Di jalan Pero dihadang oleh dua freman yang berusaha mencurinya Beruntung Pero bisa mengajar kedua orang freman tersebut Kemudian ia pun bersemunyi di sebuah pemukiman Dan tanpa sengaja Pero melihat sepasang suami istri yang sedang melakukan pencairan Lalu salah satu dari mereka langsung menelpon polisi yang bertugas Dan selang beberapa lama ia pun harus tertangkap basah saat tidak pergi dari tempat tersebut Alhasil Pero pun harus terpaksa mendekam di sebuah penjara Di sini ia berusaha untuk melindungi diri dari seorang pria yang akan mencoba melecehkannya Beruntung tak lama polisi pun telah menangkap dua orang yang telah mencuri Pero sebelumnya Dengan demikian Pero pun dinyatakan tak bersalah dan sudah bisa keluar bebas saat ini juga Begitu keluar Pero langsung menyusuri setiap sudut kota untuk mencoba mencari pekerjaan yang tak kunjung ia dapatkan Hingga tak terasa siang pun berganti malam Pero pun memilih sebuah bangku di taman kota sebagai tempat dirinya beristirahat Di pagi harinya Pero sudah dibuat terharu oleh kebaikan dari penjual hot dog bernama Angelo yang memberinya sarapan secara gratis Namun tak lama dari situ Pero tanpa sengaja tertabrak oleh sebuah mobil paket hingga membuatnya terjatuh Kemudian si supir pun mengampirinya untuk meminta maaf serta memastikan keadaan Pero yang alhamdulillahnya baik-baik saja Sebagai gantinya si supir akan mengantar Pero kemanapun tujuannya Di sini Pero mengatakan kalau dirinya sedang mencari pekerjaan Dan siapa disangka salah satu pelangannya saat ini sedang membutuhkan seorang supir pribadi Jika Pero mau ia pun akan mengantarkannya sekarang juga Kemudian mereka pun berkenalan si supir bernama Adam dan Pero masih dengan identitas palsunya bernama Claude Reno Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di rumah pelangannya si Adam Dan ternyata calon bosnya ini merupakan si patua Rogan yang beberapa waktu lalu satu pesawat bersama dirinya Namun tak butuh waktu lama akhirnya Pero pun bisa diterima bekerja sebagai supir pribadi untuk si patua ini Yang diketahui namanya adalah Tuan Curtis Curtis sendiri mempunyai seorang anak yang masih gadis bernama Nancy Dan seorang istri tapi ibu tirinya Nancy bernama Nyonya Cat Tapi sebelum itu Cat meminta Pero agar ia terlebih dahulu menjadi seorang bartender di pesta yang akan diadakan di rumah ini pada malam nanti Singkat cerita malam pun tiba Kini Pero pun telah berada di tengah-tengah para tamu undangan untuk melayani mereka Walaupun dia adalah pengusaha yang kaya raya Namun ia begitu menerima posisinya saat ini sebagai bentuk dedikasi terhadap permintaan mendiang ayahnya Tapi persona ketampanan wajahnya sedikit pun tak memudar Itu terbukti karena telah membuat Cat menegatinya dan berusaha untuk menggodanya Kemudian ia melihat sebuah tayangan televisi yang memberitakan Bahwa perusahaan miliknya telah berhasil mengalahkan Dunbar Dalam pertarungan untuk pengambil alihan hak milik sebuah perusahaan Melihat hal tersebut tentu saja Pero pun merasa bahagia atas keberhasilannya ini Begitupun Cat yang mengenal nama Pero Olivetti sebagai seorang miliarder sukses Berbeda dengannya yang hanya seorang jutawan Dan di sela-sela waktunya Pero pun tak lupa menyuruh Lawrence Untuk memberikan bonus ke semua karyawannya sebesar 5.000 dolar Sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas keberhasilan yang ia rai saat ini Saat memasuki kamarnya untuk beristirahat Pero dikejutkan oleh kehadiran nyonya Cat yang sudah berada di atas kasurnya Namun tak lama kemudian ada orang lain yang juga mengetuk pintu kamarnya Pero menyuruh Cat agar segera bersemunyi Dan ternyata orang tersebut adalah Nancy yang berusaha untuk mengajaknya melakukan pencairan Dan lagi-lagi kembali terdengar suara ketukan pintu yang rupanya itu adalah Tuan Curtis Pero pun kembali menyuruh Nancy segera bersemunyi di dalam sebuah kamar mandi Di sini Tuan Curtis menyuruh Pero untuk duduk di sampingnya Ya walaupun agak sedikit jijih Pero terpaksa menuruti kemauannya Secara terang-terangan si Curtis ingin memikirkan Pero melebihi sebagai karyawannya Dan ia ingin mengenal Pero dengan secara intim karena ia sudah tertarik kepadanya Pero pun sudah menangkap apa maksud dan tujuannya si Curtis Namun ia pun harus terpaksa menolaknya dengan secara halus Pero harus berbohong dengan mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki penyakit yang menular Dan itu telah berhasil membuat Tuan Curtis bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut Kemudian si Nancy keluar dan tetap mengajak Pero untuk berhubungan Lagi-lagi Pero pun harus berbohong agar si Nancy berhenti merayunya Dan sekarang hanya ada Pero dan Nyonya Cat yang ada di dalam kamarnya Keesokan harinya Pero mengantar Tuan Curtis menuju ke kantornya Di sini Tuan Curtis meminta Pero agar melupakan kejadian semalam Tiba di kantor ia terkejut ketika melihat Diana ada di hadapannya Rupanya Diana salah satu karyawan di perusahaan milik Tuan Curtis Pero pun berusaha untuk mencoba mengajaknya berbahasa basi Namun Diana memilih untuk bersikap Judas kepadanya Tiga hari berselang sekarang giliran Diana yang terkejut oleh sebuah baket bunga yang sudah ada di meja kerjanya Lalu kemudian ia menerima telepon dari Tuan Curtis agar membawakan tasnya yang ketinggalan di kantor Dan segera mengantarkan ke rumahnya Alhasil Pero pun dibuat melongo ketika melihat Diana berjalan memasuki rumah Curtis untuk mengantarkan tas Kesempatan untuk berbincang dengan Diana pun akhirnya datang juga Karena Pero disuruh Tuan Curtis untuk mengantarkan Diana pulang Di sini mereka berdua pun mengatakan merasa terkejut ketika melihat satu sama lain berada di kantornya Tuan Curtis Pero pun mengaku jika dirinya lah yang mengirim sebuah baket bunga Sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang telah diperbuatnya di rumah Pita beberapa waktu lalu Hingga akhirnya suasana menjadi lebih sair dan mereka berdua pun memperkenalkan dirinya masing-masing Obrolan mereka berlanjut di tepi jalan sambil menikmati bajigur dan kulub hui Diana pun tak mengerti kalau dirinya merasa nyaman saat berbicara tentang kehidupannya kepada Pero Di sini diketahui juga bahwa Diana adalah seorang janda karena telah ditinggal mati oleh suaminya Yang Seorang militer saat ikut dalam peperangan di negara Irak Semenjak kematian suaminya tersebut Diana pun menutup diri dari laki-laki manapun Dan baru kali inilah Diana mau menerima seorang lelaki untuk mengajaknya berbincang Mendengar hal tersebut Pero pun ikut prihatin sekaligus merasakan kebahagiaan tersendiri Karena tanpa ragu Diana sudah mau menceritakan kisah hidupnya kepada dirinya Pero pun langsung mengantar Diana pulang ke rumahnya Dan kejadian tersebut dilihat oleh kedua orang tuanya Diana Karena baru kali ini Diana mau diantar pulang oleh seorang pria setelah setahun lamanya menutup diri Namun orang tuanya terlihat tak begitu menyukai kedekatan mereka berdua Setelah tahu kalau pekerjaan Pero hanyalah seorang supir pribadi Diana pun menegaskan kalau dirinya sama sekali tak peduli bagaimana cara Pero untuk mencari napkah Yang jelas saat ini Diana sangat menyukai pria seperti Pero Beberapa hari kemudian Nancy yang sakit hati karena Pero pernah menolaknya waktu itu Sengaja mempintahnya dengan mengatakan kalau Pero pernah memasuki kamarnya Dan berusaha mengajaknya untuk bercinta Mendengar hal tersebut Pero pun tak terima dan mencoba untuk membantah tuduhan dari Nancy Namun Curtis yang sudah terlanjur kecewa tak mau mendengar apapun alasannya Lantas dia pun langsung memecat Pero saat itu juga Diana yang juga ada di situ pun tak luput dari makian si Curtis Yang padahal dia hanya ingin mengingatkan si Curtis agar tak berkata kasar Sampai inilah yang terjadi Diana pun memilih untuk sama-sama keluar dari perusahaan si Curtis ini Tak lupa Pero menjelaskan jika apa yang dituduhkan Nancy kepadanya adalah sebuah kebohongan Justru sebaliknya mereka lah yang secara bergantian mengajaknya untuk berhubungan Dan itu sudah cukup jelas kalau keluarga mereka lah yang telah mengalami gangguan jiwa Termasuk anjing peliharaannya Di malam harinya Diana mengajak Pero ke rumahnya untuk ikut makan malam bersama kedua orang tuanya Namun dengan status Pero yang saat ini hanyalah seorang pengangguran Ditambah Diana yang juga memilih untuk keluar dari pekerjaannya membuat kedua orang tuanya tersebut semakin tak menyukai akan kedekatan mereka berdua Untuk itu Diana pun meminta ayah dan ibunya ini agar bersikap baik kepada Pero Karena semenjak kematian suaminya setahun yang lalu Baru kali ini Diana bisa benar-benar membuka hatinya lagi untuk seorang pria Dan walaupun kedua orang tua Diana masih memperlihatkan sikap sinisnya Tapi Pero sendiri bisa mengerti dan menerimanya dengan sangat baik Sebagaimana nasihat ayahnya untuk selalu mempunyai rasa hormat terhadap siapapun Dan hal inilah yang membuat Diana semakin terkesan oleh sosok Claudreno alias Pero Olivetti Bahkan Diana pun rela memberikan sejumlah uang secara cuma-cuma untuk biaya hidup Pero sebelum ia mendapatkan pekerjaan lagi Semakin hari hubungan mereka pun semakin begitu dekat Diana pun berpikir apa sebaiknya kita mencoba untuk membuka sebuah kantor agensi milik sendiri Secara Diana sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut Dan dia akan menggunakan tabungannya yang dirasa sudah cukup banyak untuk dijadikan sebagai modal asalkan Pero mau menjadi mitranya Melihat semangat Diana Pero pun tak bisa berkata apa-apa Yang pasti Pero begitu terkesan dengan semangat Diana dan dengan senang hati ia pun akan selalu mendukungnya Kemudian mereka berdua pun mulai membahas ide dan strateginya masing-masing dengan begitu bersemangat dan penuh percaya diri Lalu di malam harinya Pero dan Diana sudah berada di sebuah restoran mewah Untuk meresmikan sekaligus merayakan agensi mereka sendiri yang diberi nama Mancini dan Reno Mancini sendiri diambil dari nama ayahnya Diana Sedangkan Reno diambil dari nama palsu Pero yaitu Claudreno Dua minggu kemudian agensi mereka pun telah memperlihatkan kemajuan yang begitu signifikan Dan itu berbanding lurus dengan pendapatan mereka yang sudah bisa mencapai 12 ribu dolar Mungkin bagi Pero ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan perusahaan miliknya Namun bagi Diana sendiri ini adalah sebuah prestasi yang tentu saja sangat membanggakan Meskipun selalu terlintas kekhawatiran jika saja orang tuanya tahu kalau Diana telah menginvestasikan seluruh tabungannya bersama Pero Tapi satu hal yang pasti mereka begitu bahagia dengan apa yang mereka jalani berdua saat ini Sama-sama merasakan perubahan yang sangat berarti dan tak pernah terpikirkan untuk saling meninggalkan satu sama lain Di suatu hari Lawrence mengabarkan jika Mr. Dumbar kembali mengancam kepemilikan perusahaan Pero dengan membeli saham di angka yang lumayan cukup tinggi Satu-satunya cara agar Pero bisa kembali memenangkan pertarungan ini hanya cukup hadir saja di saat persidangan nanti Dan itu terbukti ketika Lawrence sama sekali tak bisa berkutik sedikit pun ketika Pero tak bisa hadir di persidangan pertama Untungnya si Haki masih memberi waktu kepada Pero untuk hadir di persidangan kedua yang akan dilaksanakan pada Senin pagi nanti atau pada esok harinya Mau tak mau Pero pun akan berusaha datang di persidangan besok demi perusahaannya juga Yang menyuruh Lawrence untuk segera mempersiapkan jet pribadinya agar bisa mempersingkat waktu Sebenarnya untuk hadir di persidangan bukan masalah besar juga bagi si Pero Namun kayaknya si Pero ini tak mau jika Diana mencurigainya dengan dia menghilang walaupun satu hari saja Bisa-bisa penyamarannya selama ini dapat terbongkar begitu saja Sebelum menyelesaikan mandat dari meniang ayahnya yang harus satu bulan penuh Akhirnya Pero pun hadir di persidangan keduanya Dan dengan mudah bisa kembali memenangkan pertarungannya dengan Mr. Dumbar cukup hanya memperlihatkan identitas aslinya Meskipun telah membuat Diana merasa kesal serta sedikit curiga Karena tak biasanya Pero menghilang sepanjang hari tanpa memberi kabar sekalipun Tak cukup sampai disitu masalah pun kembali muncul ketika ia begitu panik saat melihat nyonya Kate datang ke tempat kerjanya dengan secara tiba-tiba Dan tanpa ragu si Tante Gentit ini berusaha untuk nyosor kepada Pero Yang tentu saja hal tersebut membuat Diana merasa kecewa serta sakit hati Sehingga ia pun memilih untuk langsung pergi dari tempat tersebut Semenjak saat itu Pero pun telah benar-benar kehilangan kontak dengan Diana Terlebih saat dia mencoba untuk menghubungi Diana Ibunya lah yang kebetulan selalu mengangkat teleponnya Bertepatan di hari ke-30 Pertana Pero telah menyelesaikan permintaan dari meniang ayahnya Dan harus kembali pulang ke California untuk kembali menjalani kehidupan normalnya Sementara itu Diana yang sudah kembali datang ke kantornya terlihat tak begitu bersemangat Ketika menyadari kalau Pero sudah menghilang tanpa mengetahui saat ini ia berada di mana Di sisi lain si Adam mendatangi rumah Tuan Curtis untuk memberitahu Jika dirinya mendapatkan sebuah cek dengan nominal yang cukup besar Dari Clodreno yang ternyata ia adalah Fero Olivetti Sementara Pero sendiri saat ini sedang merindukan almahrum ayahnya Permintaan terakhirnya telah memberi banyak hal untuk menyedihkannya orang yang lebih baik Dan yang terpenting dia telah menemukan seorang wanita yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui sebelumnya Namun sepertinya sekarang ia telah kehilangan wanita tersebut Di sini ibunya pun berusaha untuk menyemangati anak satu-satunya ini Ibunya tahu jika Pero tak akan pernah menyerah sebelum ia bisa mendapatkan sesuatu yang ia inginkan Dan benar saja Pero pun langsung mendatangi rumah Diana untuk menemuinya Meskipun dapat penolakan dari sang ibu Namun karena Diana juga sama-sama merindukannya Ia pun tak menghiraukan ibunya tersebut dan memilih pergi bersama Pero Rencananya Pero akan mengajak Diana pulang ke Italia dan menunjukkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan Begitu mendarat Diana pun dibuat bingung oleh supir pribadi Pero yang memanggil Pero dengan nama Tuan Olivetti Begitupun Pero yang memanggil supir pribadinya ini dengan nama Claudreno Kemudian Diana pun semakin terkejut saat Pero mengakui siapa dia sebenarnya Lantas Pero langsung menjelaskan alasan kenapa ia harus menjadi orang lain karena itu adalah permintaan terakhir dari sang ayah Tak cukup sampai disitu Diana pun tahan tintinya berdecah kagum dengan apa yang sedang ia alami saat ini Seolah mimpi yang menjadi kenyataan mempunyai pasangan seorang pria tampan sukses kaya raya seperti Pero Olivetti Begitupun Pero menilai jika Diana merupakan seorang wanita yang berbeda dengan wanita-wanita lain yang pernah ia temui sebelumnya Seorang wanita yang pintar, semangat, tulus dan mampu membuatnya merasakan perubahan yang berarti Sehingga ia pun tak ragu untuk melamar Diana saat itu juga Sampai akhirnya mereka berdua pun melangsungkan pernikahannya Dengan perasaan bahagia serta penuh keceriaan dan film pun tamat Terima kasih telah menonton!